Tribunals Bupati Tahir Hanubun nikahi korban nuruda paksa, ini sikap aktivis perempuan Maluku. Terlapor Bupati Maluku Tenggara Tahir Hanubun dikabarkan telah menikahi korban kekerasan seksual pada Jumat 8 September 2023 di Tual. Menanggapi itu, gerakan bersama perempuan Maluku atau GBPM dan Jaringan Masyarakat Sipil atau JMS mendesak Polda Maluku berkoordinasi dengan Kapolda Metro Jaya untuk melacak keberadaan dan lindungi korban dari intimidasi pelaku. Selain itu, tetap melanjutkan proses hukum kasus dengan memeriksa dan adili terlapor atas kasus. Perkosaan dan dugaan pemaksaan perkawinan. Aktivis perempuan Aprian Saatapari mendesak pemerintah segera menentaskan aturan turunan UU-TPKS dengan memastikan mekanisme koordinasi dan pemantauan implementasi UU-TPKS antara pusat dan daerah. Lebih lagi, mekanisme layanan terpadu pusat antar pulau atau wilayah serta mekanisme berjejaring untuk pelindungan korban. Terakhir mendorong LPSK segera mengintervensi kasus ini dan memberikan perlindungan bagi korban dan pendamping korban.